Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita lanjutkan seri kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Hari ini kita akan melihat tanda kedelapan dari akhir jaman. Dan dikatakan pada hari-hari terakhir, orang akan tidak mempedulikan agama. Jika Anda sudah berpergian ke luar negeri, Anda akan melihat jumlah kehadiran di gereja menurun secara drastis. Untuk orang Indonesia, banyak orang Indonesia yang berpergian ke Jerman, ke Belanda. Ada banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Dan jika Anda punya kesempatan pergi di sana dan mengunjungi gereja-gereja di Eropa, kebanyakannya sudah kosong. Sudah jarang orang di sana. Kadang-kadang satu gereja besar yang bisa memuat beberapa ratus orang, hanya diisi oleh beberapa orang saja di gereja tersebut. Banyak gereja di Eropa kosong sama sekali. Dan dijual kepada pengusaha, kadang-kadang berubah menjadi klub malam. Bahkan kadang-kadang berubah menjadi masjid. Secara drastis menurun. Di Amerika, jumlah jemaat dan jumlah yang pergi ke gereja juga menurun. Sekarang bagaimana di negara kita? Saya sudah berbicara dengan beberapa pemimpin di Indonesia. Eporus dari grup yang berbeda. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, jumlah kehadiran di gereja kami hanya sekitar 30% dari jumlah jemaat. Hanya 30% yang pergi ke gereja hari Minggu. Ini agak buruk. Dan saya perhatikan setiap tahun semakin menurun. Bahkan kalau saya perhatikan di gereja-gereja, Karena saya berkotbah sangat sering di gereja-gereja di Indonesia. Secara umum kita melihat, Anak-anak muda sudah sedikit sekali. Kebanyakan dari mereka tidak terlihat, Kecuali ada kor khusus. Maka kita akan melihat mereka. Kalau tidak jarang sekali kita melihat pemuda-pemudi. Masa depan gereja adalah pemuda. Jika pemuda tidak lagi ibadah di gereja, Maka tidak lama lagi, Untuk generasi selanjutnya, Gereja akan kosong seperti Eropa. Apakah ini mengejutkan? Tidak. Dikatakan pada akhir jaman, Orang tidak mempedulikan agama. Mereka tidak peduli hal mengenai Tuhan. Pada masa virus corona, Gereja-gereja kosong sama sekali. Dan setelah diizinkan untuk dibuka kembali, Saya prediksi, Jumlah kehadiran akan merosot secara drastis. Jadi kalau Eporus mengatakan kepada saya, 30% yang pergi ke gereja, Mungkin setelah COVID, Akan semakin berkurang. Saya tidak terkejut, Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Respon, Kalau sesuatu yang besar terjadi seperti virus corona ini, Virus corona ini adalah masalah besar. Saya pikir seluruh dunia terkejut. Di masa lampau, Apabila ada masalah seperti ini, Kalau ada masalah virus seperti ini, Respon umum manusia adalah, Oh, apakah Tuhan tidak senang dengan kita? Oh, apakah kita telah melakukan sesuatu yang salah, Sehingga Allah memperingatkan kita? Di masa lampau, Itu adalah respon yang normal. Tetapi pada masa ini, Ketika virus corona menyerang, Kita melihat respon yang berbeda. Saya sudah perhatikan ini, Karena saya berdoa dengan banyak orang Kristen. Setiap hari, Saya berdoa dengan orang-orang Kristen. Pertemuan doa melalui internet. Dan tahukah Anda, Saya jarang sekali mendengar doa seperti ini. Tuhan, Kami dilanda virus corona. Adakah sesuatu yang salah, Yang telah kami lakukan? Apakah kami harus memeriksa hidup kami? Apakah kami harus bertobat dari sesuatu? Saya sangat jarang mendengar itu. Di masa lalu, Saya sering mendengar itu. Tetapi sekarang ini, Responnya, Bukan apakah saya melakukan sesuatu yang salah, Bukan saya yang tidak mempenuhikan agama. Tuhan, Engkau yang ada masalah. Dan kebanyakan doa yang saya dengar adalah, Tuhan, Mengapa Engkau tidak melakukan sesuatu? Tidak pernah tentang diri saya. Kenapa Tuhan? Apakah Engkau menginginkan? Apakah Engkau memperingatkan aku atas dosa tertentu dalam hidupku? Hampir tidak pernah saya mendengar itu. Dalam tiga bulan dan dengan ratusan orang yang berbeda. Jadi mengapa responnya seperti ini? Seolah-olah tidak ada yang salah dengan saya, Tapi sesuatu yang salah dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan pada kita, Pada hari-hari terakhir, Orang tidak mempedulikan agama. Tidak ada yang salah dengan mereka. Saya baik-baik saja. Itulah respon mereka. Saya berharap, Pada masa virus corona ini, Kita akan tanya diri kita sendiri. Kita semua, Tanya diri kita sendiri pertanyaan ini. Tuhan, Adakah hal dalam hidup saya, Dimana saya harus bertobat dalam hal itu? Jika ada, Tolong tunjukkanlah padaku. Saya mau kehidupan yang kudus, Bukan kehidupan yang tidak kudus. Saya berharap, Inilah respon Anda, Ketika kita berdoa. Bukan seperti, Tuhan, Mengapa engkau tidak melakukan sesuatu? Melainkan, Tuhan, Tunjukkanlah kepadaku, Apa yang harus kulakukan, Dalam hidupku. Kita semua, Adalah orang berdosa. Selalu ada bagian dalam hidup kita, Yang harus kita perhatikan betul. Mari kita lihat, Kitab 2 Petrus pasal 3, Ayat 9. Dan mari kita lihat, Apa yang harus kita lakukan, Di masa seperti ini. Masa virus corona ini. 2 Petrus pasal 3, Ayat 9. Tuhan, Tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya, Sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar, Terhadap kamu. Karena ia menghendaki, Supaya jangan ada yang binasa, Melainkan supaya semua orang, Berbalik dan bertobat. Hari ini, Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Anda, Anda semua. Sudahkah Anda, Secara pribadi datang ke hadapan Tuhan? Bahkan, Sebelum masa virus corona ini. Sebelumnya, Suatu ketika dalam hidup Anda, Sudah pernahkah Anda secara pribadi, Anda dan Tuhan, Tidak dengan orang lain berkata, Tuhan, Aku orang berdosa. Aku orang berdosa, Karena Alkitab berkata, Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Anda datang di hadapan Tuhan, Dan berkata, Tuhan, Maafkan aku, Atas dosa-dosaku. Tolong ampunilah aku, Dari semua dosa-dosaku. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosaku, Dan bangkit dari kematian. Sudahkah Anda secara pribadi, Pernah mengatakan ini kepada Tuhan? Sudahkah Anda secara pribadi berkata, Tuhan, Aku percaya kepadamu, Sebagai juru selamatku secara pribadi. Aku menerima engkau, Sebagai juru selamatku. Sudahkah Anda bertobat? Ini adalah waktu yang baik. Sudahkah Anda menyadari, Bahwa Anda adalah orang berdosa, Dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir, Kita tidak mempedulikan agama, Dan kita bahkan tidak mengetahuinya. Banyak orang berkata, Oh saya tidak seburuk itu. Alkitab berkata, Semua orang berdosa, Tuhan melihat apa, Yang ada di pikiran kita. Tuhan melihat kata-kata yang kita ucapkan. Tuhan melihat perasaan kita, Hal-hal yang mengerikan, Yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihatnya, Dan tugas kita adalah, Bertobat dan percaya. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda.